Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel Bang Ontak Kali ini Bang Ontak akan membuat sebuah video tutorial Cara pelaporan SPT tahunan untuk lembaga pendidikan Pertama yang perlu kita siapkan yaitu Scan laporan penerimaan dan pengeluaran Atau disebut dengan laporan laba rugi Kemudian scan neraca Scan laporan laba rugi dan neraca Discan menjadi satu file dalam format PDF Kemudian setelah menyiapkan laporan laba rugi dan neraca Selanjutnya yaitu membuka situs dbconline.pajak Caranya kita ketikan djponline Kemudian kita enter Kita pilih situs yang paling atas yaitu djponline.pajak.go.id Kita klik Selanjutnya kita masukkan nomor NPWP Kemudian masukkan kata sandi atau password Selanjutnya masukkan kode keamanan Kemudian pilih login Kemudian setelah login berhasil Selanjutnya yaitu pilih laporan Kemudian pilih E-form Kita klik Kemudian selanjutnya Kita download viewer Kita klik disini Kemudian kita klik disini Maka akan mendownload aplikasi form viewer Kita tunggu sampai hasil download selesai Kemudian setelah selesai download Kita buka di folder download Show in folder Ini adalah hasil download Kemudian kita install dengan cara double click Kemudian pilih yes Kita tunggu proses instalasi selesai Kemudian next Kita pilih setuju Kemudian next Kemudian next Kita install Kita tunggu Sudah selesai Pilih finish Setelah itu kita kembali ke djponline Selanjutnya kita pilih Buat SPT Kemudian data formulir kita isi Kita pilih tahun pajak Kemudian pilih Status SPT Jika baru pertama kali laporan Maka pilih normal Jika sudah pernah laporan Tetapi ada perubahan Kita pilih pembetulan Disini pembetulan keberapa Kemudian pilih kirim Maka formulir akan terdownload Kemudian kita buka formulir Di folder download Kita show in folder Ini adalah formulir SPT yang sudah kita download Kemudian kita buka Dengan cara double click Nah Ini adalah formulirnya Dan siap untuk diisi Cara mengisi formulir SPT tahunan Yang pertama yaitu Kita pilih induk Kemudian kita isi Nomor telepon Kemudian kita pilih Periode pembukuan Kemudian selanjutnya Kita pilih Induk lanjutan Kemudian pilih buka Kemudian kita scroll ke bawah Kita beri tempat Kita beri tempat disini Kemudian kita beri tanggal Kemudian isi nama langkah pengurus Disini jika sekolahan yaitu isi dengan kepala sekolah Kemudian isi NPWP Kemudian kita kembali ke atas Selanjutnya kita pilih lampiran 1 Kita buka Pada peredaran usaha Pada peredaran usaha kita isikan dengan jumlah pemasukan atau penerimaan pada laporan laba rugi Disini jumlahnya Misalkan Kemudian pada biaya usaha lainnya kita isikan dengan jumlah pengeluaran pada laporan laba rugi Kemudian setelah mengisi peredaran usaha dan biaya usaha lainnya Kemudian kita klik atau pilih lampiran 2 Kita klik Kemudian pilih open Kemudian pilih buka Disini kita isikan perincian pengeluaran Disini misalkan gaji Pada biaya usaha lainnya Disini gaji guru Kemudian biaya transportasi Disini diisi sesuai dengan laporan laba rugi pada bagian pengeluaran Kemudian biaya lainnya Kemudian setelah mengisi lampiran 2 Kita langsung ke lampiran 5 Kita klik disini Kemudian pilih lampiran 5 Setelah itu kita buka Kemudian pada bagian yang merah kita isikan data kepala sekolah Kita pilih alamatnya Kita ketik NPPP nya Kemudian jumlah modal kita masukkan 0 Kemudian persennya kita kasih 100% Kemudian dividennya kita kasih 0 Kemudian setelah mengisi lampiran 5 Selanjutnya yaitu Kita pilih Induk lanjutan Kita klik disini Kemudian buka Kita klik disini Kita pilih Lampiran 8A Poin 6 Non kualifikasi Kita klik Kemudian buka halaman Nah disini kita isi sesuai dengan data neraca Misalkan disini tanah dan bangunan Kita isikan Kemudian Kemudian misalkan ada aktifa lainnya Kita ketikan Misalkan aktifa tetap lainnya Kemudian pada bagian sebelah kanan Kita isikan pada ekuitas lain-lain Kita isikan Sesuai jumlah aktifa Sehingga hasilnya balance Atau sama Kemudian kita scroll ke bawah Nah disini kita isi dengan Elemen dari laporan laba rugi Disini kita ketikan Penjualan bersih Kita ketikan Sesuai dengan jumlah penerimaan Kemudian pada Bagian beban umum administrasi Kita isikan jumlah pengeluaran Setelah mengisi Kemudian kita Kembali ke atas Selanjutnya Klik sebelumnya Setelah itu Kita save terlebih dahulu Kemudian Pilih Submit Disini kita unggah Scan Laporan laba rugi dan neraca Dalam format pdf Kita klik unggah lampiran Kemudian Scan laba rugi dan neraca Kita klik Kemudian open Kemudian Masukkan kode verifikasi Kode verifikasi kita bisa lihat Di email Setelah menerima Kode verifikasi Kemudian kita copykan kodenya Atau ketik manual Kemudian kita ke formulir Kita masukkan kode verifikasinya Kemudian kita pilih submit Pelaporan SPT tahunan sudah berhasil dikirim Kemudian kita bisa cek Bukti pelaporan Bukti pelaporan di email Yang terdaftar Atau di akun DPC online Terima kasih sudah menonton video Bang Ontak Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di tutorial Bang Ontak berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh